Gelar Bakti Sosial memperingati Hari Kemerdekaan RI K75 Tahun 2020. Kapolda ingatkan pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat di Kampung Aipiri, Distrik Manokwari Timur. Polda Papua Barat kembali menggelar Bakti Sosial dan Pemeriksaan Kesehatan bagi masyarakat di Kampung Aipiri, Distrik Manokwari Timur. Dalam Bakti Sosial, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Ternagogo Sihombing mengatakan, yang lebih penting kunjungan ini untuk melihat secara langsung penerapan protokol kesehatan pada masyarakat, terutama penggunaan masker selama masa pandemi COVID-19. Kapolda mengatakan, Bakti Sosial yang dilakukan bersama Pengurus Bayangkari Polda Papua Barat juga dilakukan pemberian sembako kepada 125 kepala keluarga di Kampung Aipiri. Saya rasa semuanya Polda pasti akan melakukan amaya, terkait dengan pemberian sembako, terus pendisiplinan kepada masyarakat. Yang lebih utama sebenarnya kunjungan kami ini adalah untuk mengetahui, mengecek sejauh mungkin bagaimana masyarakat secara disiplin untuk menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Nah, sehingga kami turun dan kami sekaligus juga memberikan sembako sebanyak 125 kepala keluarga yang ada di sini dan kita sudah berikan itu dan kemudian juga kita lihat sekalian mengecek mana masyarakat yang memang belum memakai masker ya, dan itu sudah kita berikan. Sementara itu Satker Bidokes Polda Papua Barat mengatakan, kurang lebih ada 100 masyarakat yang mendapat pengobatan gratis dari Bidokes Polda Papua Barat. Dirinya mengatakan, rata-rata masyarakat yang datang berobat mulai dari gangguan kesehatan seperti penyakit ispa, batuk pilek, dan penyakit kulit. Ia berharap tentunya pengobatan secara gratis ini tentunya diterapkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Saya mengucapkan kepada masyarakat, warga kampung Aiviri, kita datang dari Satker Bidokes Polda Papua Barat melaksanakan pengobatan bakti kesehatan, utama untuk masyarakat di sekitar. Kita mendapatkan dari kurang lebih sekitar 120 jumlah pasien kita. Kebanyakan pasien tersebut penyakitnya beranikah ragam. Ada dari keluhan ispa atau mungkin batuk pilas, beserta juga mungkin disini ada keluhan sakit kulit, itu yang kebanyakan untuk warga sekitar kita. Kita sudah memberikan indauan, bahkan kita memberikan bahwa edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kesehatan itu sangat dijaga. Dengan kita menghentikan protokol kesehatan. Salah satu warga Aiviri merasa senang dengan baksos yang dilakukan oleh Polda Papua Barat. Jimu mengatakan, tidak hanya bantuan yang diberikan, tetapi pelayanan kesehatan yang diberikan Bidokes Polda Papua Barat sangat bermanfaat. Mengingat selama ini transportasi ke kota cukup susah, sehingga dan nyebaksos kesehatan sangat bermanfaat bagi mereka di Aiviri. Seharusnya kita masyarakat Aiviri, minta terima kasih untuk program yang dilakukan oleh Polda Papua Barat. Karena dari kegiatan ini juga dapat membantu, bukan hanya untuk memberikan sembahku kepada masyarakat, tetapi juga memberikan, ada pengobatan juga kepada masyarakat. Sehingga kita masyarakat juga senang, karena pertama kita dari masyarakat kita di Kampung Aiviri ke kota, itu cukup jauh. Dan memang untuk transportasi kita masyarakat di sini abad susah. Dan hari ini dari Polda Papua Barat, kita lakukan pengobatan masalah dan juga memberikan. Hadir dalam kegiatan tersebut ke Polda Papua Barat, waka Polda Papua Barat, pengurus bayangkari Polda Papua Barat, dan pejabat utama di lingkup Polda Papua Barat. Natalino Kerwai mengabarkan.